Jika Arenatorium Gurunhas Makassar dipenuhi oleh antusiasme dari para supporter atlet yang ikut dalam Indonesia Open 2024 International Karate Championship. Pertandingan yang merebutkan Piala Presiden ini berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pertandingan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Open International Karate Championship dengan tujuan menghadirkan bibit-bibit baru secara khusus di Sulawesi Selatan yang merupakan gudang atlet. Pertandingan karate yang menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia ini berlangsung dengan sangat meriah karena antusiasme dari para supporter yang ingin menyaksikan secara langsung pertandingan ini. Pertandingan karate tahun ini terbuka untuk kalangan umum, baik itu 4K yang ada di Indonesia maupun peserta dari luar negeri. Ada kategori festival. Festival itu artinya anak kecil yang bertanding dengan tujuan memberikan motivasi supaya mereka suka karate. Yang kedua kategori open. Open ini macam-macam. Ada para usia dini, ada usia dini, para pemula, pemula, kadet, junior, U21, kemudian senior. Nah ini kemudian juga ada kategori untuk TNI Polori. Jadi kami pisahkan yang umum dengan TNI Polori. Sudirman Daming menyampaikan bahwa peserta yang hadir dalam pertandingan ini didominasi oleh peserta yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tetapi ada juga yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, dan DKI Jakarta. Sudirman Daming juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya pertandingan seperti ini akan muncul bibit-bibit baru. Seperti anak-anak kecil yang bertanding hari ini yang tampil dengan percaya diri. Persiapannya dari jauh-jauh hari. Jadi sebulan sebelumnya kita udah latihan. Saya ikut kategori TNI Polori, min 67 kg putra. Harapannya saya bisa ke jenjang berikutnya, bisa mewakili klub saya, juga Indonesia. Saya dari Kepor Pol Ayrut Bahar Kampori, Jakarta. Yang pertama kesehatan, yang kedua fisik dan mental. Itu aja sih kalau saya. Dengan adanya Indonesia Open 2024 International Karate Championship ini, diharapkan bisa menghasilkan bibit-bibit baru untuk kemajuan karate di Indonesia. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk WSM TV. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV.